Kalau dulu aku berjanji kepada ya istriku ya kepada pasangan gitu Ya janji kepada pasangan kan sesama manusia bisa aja kita akan lalai gitu Tapi sekarang ini aku sama dia walaupun menikahnya sama kali ini aku berusaha untuk berjanji sama Tuhan Jika kamu menerima aku Kabar bahagia kembali datang dari pasangan selebriti Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Bagaimana tidak dua sejoli ini menggelar prosesi lamaran yang berjalan hikmat Keduanya tampak serasi dengan balutan pakaian berwarna putih Bahkan Kalina sendiri sangat bahagia sampai menitikan air mata saat prosesi lamaran berlangsung Anak-anak dari Vicky sendiri berpesan agar ini menjadi penikahan yang terakhir kalinya Vicky menyadari kesalahan yang dulu terletak pada janji Baginya penikahan yang kini ia jalani adalah janjinya pada Tuhan dan Kalina Diketahui juga Vicky dan Kalina akan segera melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 21 Februari mendatang Alhamdulillah berjalan baik Terus apa ya bisa aku udah memberikan stand pen serius aku Untuk Kalina Bisa nanti lamaran kepada acara berikutnya Karena nanti ada pernikahan di tanggal 21 Februari Terus seserahan aku juga udah aku serahkan Alhamdulillah semuanya diperima dengan baik sama Kalina Ternyata kalau misalkan ini dia tuh tadi dia berkasih punya kalau misalkan memang makin memberi tanggalnya aku juga Bunga ini nih Iya bukan arti mental ya tapi persetujuan juga Tapi UNESCO dan PBB sudah Yang pasti aku udah menyiapkan Spontan aja aku gak ada penyiapan materi untuk aku menyampaikan spontan aja Tapi tadi ada solawat juga Karena ya kita berharap juga ada doa dan semuanya Yang pasti ya udahlah Alhamdulillah walaupun ibunda dari Kalina tidak bisa datang Karena kan kondisinya sakit terbaring di rumah yang memang belum bisa jalan kemana Tapi tetap terlaksana dengan baik dan niatan aku juga udah bisa tersampaikan dengan baik Ya Nah Pernyataan aku Fakti bagaimana kita berbicara Lalu 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 Kesalahan metode pernikahan sebelumnya dengan sekarang itu terletak pada janji Kalau Dulu Aku berjanji kepada Ya istriku ya Kepada pasangan gitu Ya Janji kepada pasangan Kan sama manusia bisa aja kita akan lalai gitu Tapi Sekarang ini aku sama dia Walaupun menikahnya sama Kalina Aku berusaha untuk berjanji sama Tuhan Karena Tuhan tidak pernah mengecewakanmu Jadi aku berusaha untuk sebaiknya Dan Tuhan memperniapkan setimpi sampai seujung dunia ini Apa yang kau lakukan pasti diketah Jadi saat aku berjanji sama Tuhan Aku ada rasa apresiasi yang beda lah sama Insya Allah Jadi kalau misalnya aku Ya Aku sih tadi aku udah wayaan sih Maksud aku Aku lebih wayaan kepada Ya Mas Deddy gitu Berada Hari ini mohon doa ya Aku Ada lamaran gitu-gitu Ya Ya bro Amin Terus 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 Mudah-mudahan Jika dari situ identitas di doi oleh Allah, dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021 di The Lounge. Sementara itu, Ibu Nafiki Emma Fauziah merasa bersyukur atas prosesi yang dilangsungkan puterannya dengan Kalina. Emma berpesan agar Kalina bisa mengatur emosi dan jangan mudah mengambil keputusan. Alhamdulillah berjalan dengan Emma, apa ya, semua lancar. Aku juga begitu sehat, itu masih memasang. Haru banget, haru banget yang pasti haru karena Kalina sampai menangis dan dia bilang gak pernah sebahagia ini dari kecil. Dia bilang, aku haru banget sih. Aku sih lagi kepada, apa ya, bersabar aja misalkan emosinya, ditekan, terus-terus, jangan, apa, memikirkan ikmu, gitu, kan, acara begini kan capek banget, gitu. Ini masih banyak, ada berapa kali lagi, belum siramong, belum pengajian, aduh, capek banget ya, masih banyak. Terima kasih telah menonton!